Kadar lemak lu misalnya 30% kayak gini, mukanya itu cabi, ya, bahkan berjerawat juga, atau kadar lemaknya 40% kayak gini, terus pengen turunin kadar lemak ke kadar lemak 10% kayak gini ya, atau bahkan 15% aja, supaya kita lebih mudah untuk mencapainya, oke, dan lebih cepat juga. Nah sebenernya makanan yang paling ngebantuin kita untuk turun kadar lemak, dan juga untuk bantuin kita turun berat badan setiap minggunya, oke. Jadi makanan-makanannya itu apa aja? Kali ini gue bakalan bahas berdasarkan pengalaman gue, yang gue ada terapin ke diri gue sendiri ya, yang gue berhasil turun dari kadar lemak 30% gini ya, ke kadar lemak 15% atau bahkan 10% selama kurang dari 3 bulan. Dan berdasarkan pengalaman gue juga udah coaching ratusan klien, salah satunya ini klien yang cepat banget progresnya selama 5 minggu itu turun sebanyak 11 kg, dan six packnya langsung kelihatan, ototnya pun juga langsung kelihatan, walaupun dengan latihan di rumah aja. Jadi daripada lama-lama, kita langsung bahas aja nih, kita mau beli apa nih makanan kita, supaya kita bisa turun berat badan dengan cepat setiap minggunya. Nggak usah buang-buang waktu, langsung aja bahas. Nah jadi sebelumnya, gue mau kasih pemahaman sedikit dulu buat teman-teman. Kalau misalnya kita mau turun berat badan, terutama yang turun itu adalah lemak. Sebenernya gimana sih caranya? Caranya itu simple, kita mau mengeluarkan energi lebih banyak lagi, dibandingkan dengan kita memasukkan energi atau makanannya itu kita lebih sedikit. Nah supaya itu tercapai, kalori defisit namanya ya, kita wajib untuk mengatur makanan yang kita masukin. Nah yang kita mau masukin adalah makanan-makanan yang bisa dimakan. Pastinya bisa dimakan dulu ya. Jadi gitu, jadi kita wajib untuk mengatur apa yang kita makan, sehingga makanan ini bakalan ngebantuin kita nih, turun berat badan terus setiap minggu. Jadi apa yang paling pertama? Yang paling pertama, makanan yang bakalan ngebantuin kita turun kadar lemak, yaitu adalah telur. Kita wajib makan itu telurnya dengan kuningnya. Karena apa? Karena buat teman-teman yang belum tahu fungsi dari kuning telur itu, kenapa sih orang-orang itu pada umumnya di internet itu, kalau dia makan itu ya, kuning telurnya dibuang, putihnya aja. Padahal, kalau dari saran gue, kita wajib untuk mengkonsumsi kuningnya juga. Karena ada di studi di sini ya, jadi di studi ini membandingkan dua grup, ketika dia mengkonsumsi ada kuningnya, dan mengkonsumsi putihnya doang. Apa yang terjadi? Ketika kita mengkonsumsi sama kuningnya, yang terjadi ketika selama 12 minggu ya, orang-orang ini tuh dites, ya kan, di studi ini, orang-orang yang dengan mengkonsumsi kuning telurnya itu, itu terjadi kenaikan masa otot lebih banyak, dan penurunan kadar lemak lebih banyak, dibandingkan dengan putih telurnya doang. Kenapa? Karena kalau kita mengkonsumsi kuning telurnya juga itu, itu mampu menaikkan hormon testosteron kita juga, berdasarkan di studi ini. Teman-teman kalau mau cek, lihat aja di studi ini ya. Dan selain itu, kalau teman-teman pikir, coba pikir ya, logikanya aja, kuning telur itu adalah awal dari kehidupan si ayam. Karena apa? Karena di kuning telur itu, itu semua yang sehat-sehat semua ada di situ. Vitamin-vitamin semua ada di situ. Kolesterol, ya kolesterol itu fungsinya untuk memproduksi hormonnya, itu ada di kuningnya juga. Jadi itu penting banget. Dan jangan kira teman-teman, kalau kita mengkonsumsi kuning telur itu, bakalan naikin kolesterol kita. Nggak sama sekali. Puasa aja, atau intermittent fasting, itu naikin kolesterol kita. Tapi kalau kuning telur, itu nggak naikin kolesterol kita. Dan itu sangat-sangat aman. Karena kita butuh kolesterol. Liver kita pun aja memproduksi kolesterol. Untuk apa? Untuk kebutuhan tubuh kita. Memproduksi hormon testosteron, dan hormon-hormon lain. Jadi itu pentingnya kuning telur. Jadi kita wajib untuk konsumsi dengan kuningnya aja. Karena banyak banget nutrisinya, teman-teman bisa lihat di sini ya. Nah itu makanan yang pertama. Jadi berapa telur kita makan, itu tergantung dari keadaan teman-teman, toleransinya teman-teman, bisa makan berapa. Kalau gue pribadi itu makannya sehari, bisa sampai 6 telur. Tapi itu maksimalnya, kalau lebih dari itu, selama seminggu gue makan, biasanya gue jerawatan ya. Jadi gue cuma makannya 6 aja. Nah makanan yang kedua, yaitu adalah ayam. Terutama bagian paha ayamnya. Kenapa bukan dada ayam? Karena dada ayam itu biasanya rasanya akan lebih kering, karena nggak ada lemaknya. Kedua, biasanya dia itu pasti kalorinya lebih rendah, walaupun proteinnya sedikit lebih tinggi, tapi kalorinya lebih rendah karena nggak ada lemaknya. Padahal kita butuh konsumsi lemak yang sehat alami dari hewan itu, untuk membantu kita memproduksi hormon testosteron, dan energi kita sehari-harinya. Jadi kita makan ayamnya itu, kita wajib pilih paha ayamnya, terutama paha ayam filet, yang nggak ada tulangnya. Sehingga kita bisa dapet daging lebih banyak. Jadi teman-teman bisa campur bahkan ya, dada sama paha ayam itu dicampur aja, itu bakalan ngebantuin kita, turun berat badan atau turun kadar lemak, jadi cepet banget. Apalagi kalau kita makan itu kenyanginnya sama paha ayam, dengan filetnya itu ya, proteinnya lebih tinggi, terus ditambahin sama lemak-lemaknya dari kulitnya juga. Kenapa alasannya? Karena kalau kita mengkonsumsi protein, ada yang namanya prinsip Thermogenic Effect of Food. Artinya apa bang? Artinya, efek termik dari makanan ini, terutama protein ini, kalau kita mengkonsumsi protein, sebelumnya, gue mau jelasin dulu, protein itu adalah nutrisi, yang paling penting bagi tubuh manusia. Karena kalau kita mau membentuk otot, membentuk rambut yang subur, ngebentuk kulit yang sehat, tanpa jerawat, bikin kadar lemak kita rendah, dan tulang kita juga jadi kuat, yaitu adalah, dari mana nutrisinya? Dari protein. Nah kalau misalnya kita kekurangan protein, pasti kayak kulit, rambut, otot, itu pasti juga jadi nggak maksimal. Nah kaitannya sama termogenic efek dari makanan ini, efek termik dari makanan ini, karena protein itu sangat berguna bagi tubuh kita, tubuh kita ini butuh energi lagi nih, untuk mencerna protein itu. Teman-teman bisa lihat gambar di layar ya, jadi kalau protein itu butuh 30% dari total protein yang kita konsumsi, total kalorinya, total energinya. Jadi kalau misalnya 1 kilo ayam kita konsumsi, kita butuh 30% dari kalori 1 kilo ayam itu, untuk mencerna protein. Tapi kalau misalnya karbohidrat, ataupun lemak, itu efek termik dari makanan itu sedikit, itu rendah banget. Sehingga apa artinya apa bang? Artinya, kalau kita mengkonsumsi protein banyak-banyak, kita bakalan juga mengeluarkan energi juga yang banyak, untuk mencerna protein itu. Selain kita kalau misalnya mengkonsumsi protein tadi, kayak ayam itu, kita bakalan apa? Jadi lebih kenyang. Oke, jadi itu pentingnya kita mengkonsumsi protein sampai kenyang. Jadi makanan yang kedua adalah ayam. Nah yang ketiga nih, ini yang terakhir, ini bakalan ngebantuin kita ya, untuk turun kadar lemak dengan cepat. Kita lakuin ini dalam sebulan, bisa turun 5-10 kilo ya, itu tergantung dari berat badan awal teman-teman. Kalau misalnya kadar lemak teman-teman 40% kayak gini, dan berat badannya 120 kilo misalnya, itu bisa sampai 10 kilo dalam sebulan. Tapi kalau misalnya berat badan teman-teman, kadar lemaknya 25% kayak gini, ya kan? Paling cuma sebulan itu 5 kilo aja. Yaitu pemakanannya. Yaitu makanannya adalah daging merah. Mau itu sapi, ya kan? Kambing, ataupun daging merah lainnya. Kenapa? Karena daging merah itu, adalah daging yang paling tinggi, dan paling lengkap profil asam aminonya, atau proteinnya, dan juga lemaknya juga lemak itu lemak sehat. Karena apa? Karena kandungan lemaknya itu tinggi omega-3-nya. Terutama dengan sapi yang makannya rumput. Tapi kalau sapi yang makannya buatan manusia, itu nanti omega-3-nya tidak terlalu tinggi. Tapi sama-sama sehat. Masih sehat. Jadi contoh-contoh makanan-makanannya apa aja? Yaitu yang paling pertama, daging giling, ya. Yang kadar lemaknya itu 15%, tapi proteinnya 85%. Yang kedua, kita bisa daging iris yang tipis, oke? Tapi yang banyak dagingnya kayak gini contohnya, atau misalnya kita bisa makan steak, sirloin, ya. Yang dagingnya banyak, tapi ada juga lemaknya untuk tadi kebutuhan energi kita, ya. Dan juga banyak banget nutrisi vitamin-vitamin yang jauh lebih banyak kuantitasnya dibandingkan dengan buah-buahan dan sayur-sayuran. Dan sapi dan hewani-hewani lain itu nggak ada gulanya. Kalau kita mau nyari vitamin dari sayur-sayuran, dari buah-buahan, kita harus mengkonsumsi gulanya juga. Sehingga apa? Sehingga kita bakalan naikin gula darah kita. Dan itu nggak bagus. Apalagi kita kalau lakuinnya jangka panjang. Nanti kita malah di keadaan pre-diabetes. Jadi itu yang ketiga. Yang terakhir, ya. Jadi kita wajib untuk mengkonsumsi sapi juga sampai kenyang. Sehingga apa? Sehingga nanti kita bakalan, yang pertama, kita mengurangi konsumsi karbohidratnya. Karena kita udah kenyang sama hewani. Semakin kita banyakin makan hewaninya, ya. Kayak misalnya di video gue yang ini, ya. Trik 50 gram protein. Kita mengkonsumsi 50 gram protein setiap makanannya. Kita bakalan jadi apa? Jadi lebih kenyang. Dan kita bisa mengurangi porsi karbohidrat. Ataupun porsi gula. Ataupun yang paling penting kita kurangi adalah porsi makanan-makanan junk food. Contohnya apa? Contohnya gorengan. Atau makanan-makanan yang dicampur, ya. Karbohidrat sama tepung, ya. Itu dicampur sama minyak goreng yang nggak sehat. Contohnya apa? Pisang goreng. Pisang goreng kan tuh pisang tuh karbohidrat. Campur sama tepung. Campur sama minyak goreng. Wah, itu nggak sehat. Karena udah tinggi banget kalorinya. Jadi segitu aja, ya. Jadi itu tiga makanan-makanan yang bakalan ngebantuin kita turun berat badan dan kadar lemak secara cepat dan secara efektif. Dan kita bakalan ngerasain sehat. Kalau misalnya teman-teman bilang, Nanti gimana bang, rambut gue rontok nggak? Rambut kita bakalan jadi lebih tebel dan lebih ternutrisi, ya. Dan kita jadi jauh lebih bahagia moodnya. Karena siapa yang nggak demen makan daging, ya, kan? Jadi usahakan kita masak, ya. Supaya kita bisa makannya lebih banyak, oke? Nah, kalau misalnya teman-teman pengen dibikinin menu makanannya, link-link pembelian makanan di mana yang murah-murah tapi enak, cara masaknya gimana yang enak-enak, dan juga program latihan harian supaya kita bisa turun kadar lemak dari 30% gini ke kadar lemak 10% kayak gini. Teman-teman bisa langsung daftar aja di link di deskripsi. Gue bakalan bantuin, ya. Bikinin semua programnya dan teman-teman tinggal lakuin aja. See you in the next video. Bye-bye.